halo halo assalamualaikum ketemu lagi dengan aku indah ibunya Ayara di video kali ini aku akan memprotekkan cara pakai sepatu rempel ini aku udah pegang dua jenis sepatu rempelnya yang satu yang pakai baut dan yang satu biasa dengan cekungan dan ketinggian kaki di bawahnya bagaimana caranya silahkan simak tapi seperti biasanya silahkan subscribe bagi yang belum like dan komen yang aku tunggu halo halo jadi untuk sepatu yang pertama cara pakai cukup kita kencangkan atau kendurkan baut yang ada di belakang semakin ke kanan akan semakin kenceng dan dia semakin nungging cara pasangnya juga seperti biasa tinggal kita buka lalu kita masukkan kita kencangkan dengan tangan dan kanopeng sedangkan cara pakainya adalah kita sambil kita jahit tangan jari kita menahan di bagian belakang dan jadi kita lainnya menggeret dia untuk membuat rempel jadi kombinasi antara menahan dan menariknya sampai sesuai dengan kekerapan yang kita inginkan jadi semakin kita menahannya semakin kebanyakan semakin lebih rapat untuk sepatu model B eh caranya seperti sebelumnya dia ada di bawahnya dia ada perbedaan ketinggian dan caranya pakai juga seperti sama langsung kita masukkan cara pakai juga sama dengan yang sebelumnya yaitu dengan cara jadi kita yang jari tengah menahan di bagian belakang sementara jadi jempol dan jadi telunjuk mengarahkan dia untuk bergerut-gerut untuk menggeret kalau kita mau agak renggang ya berarti kita nah hanya agak lebih apa enggak terlalu lama gitu oke bagaimana kambangkan cara pakainya jadi ya segitu doang tapi yang jelas butuh latihan terus-menerus sehingga kita bisa lebih alih dan kita bisa lebih pas menentukan mouse kerapatannya biar bisa rata semoga videoku ini bermanfaat bagi kalian semua thank you watching sampai ketemu di videoku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih